Nah itu contoh hama semut yang mengganggu ketenteraman hidup Alokasia Amazonica. Aku paling seneng dan aku sudah membuktikannya dengan si janda bolong ini. Aku udah bikin banyak. Hai hai, welcome back to our channel Titi dan Tian. Kita lagi pengen liat-liat tanaman, tanaman hias buat indoor. Tapi sebenarnya teras aku udah maksimal. Kalau misalnya ditambah lagi nanti jadi agak berlebihan. Tapi lagi pengen liat-liat sebentar aja ya, May. Karena dari kemarin di rumah aja pengen ada yang diliat sedikit. Abis itu langsung pulang lagi, kita gak mampir kemana-mana. Oke, ikutin terus. Kita lagi mau liat-liat tanaman hias. Kita lagi mau liat-liat buat yang tanaman kecil-kecil. Soalnya udah keburu beli pot yang kecil-kecil. Itu buat di outdoor apa indoor? Di jalan boleh, di luar boleh. Kan silat sebulan juga gitu. Sebulan? Yaudah gak apa-apa deh. Kita mau ini lucu nih, imut-imut tuh. Sama yang ngerak itu tuh. Nah ini dia guys hasil iseng-iseng yang tadi cuma pengen liat-liat. Tapi ternyata gak kuat juga. Ini namanya penyakit orang yang lagi seneng-senengnya sama tanaman. Dan ternyata aku dapat huntingnya ini tuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel Titi dan Tia. Tia, Tia, Tia. Makasih ya guys atas atensinya sama vlog kita. Dan kita juga makin excited. Karena ternyata dari kemarin-kemarin tuh banyak banget komen-komen yang masuk. Dan salah satunya soal tips tanaman. Aku banyak banget dapet masukan dari kalian. Sekarang aku bakal share ke kalian semua. Pertama, aku akan bahas soal keluarga baru. Jadi update tanaman-tanaman aku yang terbaru. Yang aku sangat suka banget dan aku excited banget. Kedua, ternyata aku menemukan tanaman aku ada hamanya. Hamanya dari mulai ulet, semut, sampai ke kayak kicot gitu. Keong-keong gitu. Jadi aku akan kasih tau ke kalian tips cara mengusir hama itu. Mengusir dengan halus. Ini adalah tips penting apalagi di era pandemi. Dimana tanaman-tanaman sedang banyak digebari. Jadi ini bisa jadi peluang usaha juga buat kalian. Gak ada masalah, aku akan kasih masukan ke kalian. Karena aku sebagai pembeli, aku udah tau nih kayaknya bakal kayak gimana nih cara-caranya. Jadi aku akan kasih tau. Ada teknik propagasi juga untuk memperbanyak tanaman. Banyak sekali tips and trick. Pokoknya vlog kali ini adalah dunia tanaman. Nah sekarang aku pengen update new member of the family. Nah ini dia. Ini sebenernya dari depan sih. Cuma aku pindahin ke sini karena emang aku sayang banget sama dia. Karena dia tuh gak rewel, gak ribet dan bebas hama. Selain itu dia juga selalu hamil guys. Dia subur banget. Dia selalu hamil, gak ribet. Ini kayaknya tipe-tipenya kalau jadi manusia nih. Dia manusia yang tanpa ribet. Janda bolong. Kenapa ya janda bolong ya? Kenapa tuh guys? Aku kasih tau kenapa namanya janda bolong. Terus udah gitu ini kaktus tulang. Ini aku suka karena emang eksotis dan gak ribet. Kayaknya kebanyakan tanaman-tanaman yang aku adopsi adalah tanaman yang no ribet. Tapi kalaupun yang ribet gak apa-apa karena tantangan juga buat newbie seperti aku. Nah ini aku seneng banget nih update-nya nih. Dia sedang menjadi bayi. Nih, aku cinta banget. Dia juga gak ribet ternyata. Ini aku suka banget karena dia daunnya banyak. Dan sepertinya dia gampang hamilnya guys. Dia subur banget. Dikit-dikit hamil, dikit-dikit hamil. Ini member baru. Aku dikasih sama Umi, kakak aku. Yang ini namanya Kuping Gajah Tarantula. Ya, ini Tarantula. Ini hasil gercep aku tengah malam. Ngeliat di all shop gitu. Dan aku langsung cus! Karena emang aku sudah mencari-carinya. Aku sudah tidak sabar ingin memperbanyak dia. Jadi gede, jadi banyak. Dan setelah itu, ini namanya Keladi lah ya. Geng-gengnya Keladi nih. Nih, temen-temennya dia nih. Wow, baby-nya udah tumbuh subur tegak manja. Ini Keladi Baret Merah. Ini gengnya Sukulen. Aku taruh di pot ini. Sama ini gengnya Sukulen yang terbaru. Ini aku pengen cerita sedikit. Jadi, Silver Dust. Ini tadinya aku masukin ke dalam rumah. Terus aku siramnya cuma seminggu dua kali ya, kalau nggak salah. Ternyata dia lemes. Seperti mau mati. Terus tiba-tiba aku taruh di luar. Kedeketin ke matahari. Terus siramnya diluberin sampai banyak banget. Setiap hari, dia langsung tegak berdiri. Seperti tiang bendera. Ini keluarganya Anggrek nih. Joel Orchid ya. Orchid, Orchid. Gimana tuh ngomongnya? Pokoknya aku suka banget sama teksturnya. Ini cantik banget. Dia mahal banget bentuknya guys. Padahal harganya nggak mahal. Tapi bentuknya mahal. Gimana tuh ceritanya? Itu tadi sedikit update tentang tanaman aku. Dan sekarang aku pengen kasih ke kalian tips. Pada suatu hari ada hama semut yang mengganggu keladinya aku. Dan setelah itu aku mencari tahu. Oh ternyata pake furadan. Nih. Tergantung hamanya sih guys. Ada yang semut. Pakainya ini ya. Tapi kalau misalnya kayak ulet. Nih liat nih. Masih ada pelakunya di dalem. Aglonemanya aku. Ada penghuninya. Kasian sih sebenernya dia juga pengen tinggal di sini. Tapi gimana dong? Aku takut. Itu dia. Tersangkanya. Nah ini takarannya. Ini namanya curakron. Aku dapet dari sahabat aku yang komen-komen di vlog tanaman kemarin. Makasih aku bacain semua komen kalian loh. Dan aku langsung belajar. Oh begitu caranya. Oke abis reporting pake B1 segala macem. Aku ikutin semua. Dan ini aku pake curakron. Ini dia. Ada punggungnya. Kita semprot guys. Liat guys. Ini adalah hama guys. Hama. Aku agak serem ketemunya. Aku paling takut reporting kalau ada yang segede gitu. Curakron itu kalau gak salah sekitar 1 ml. Dimix sama 1 liter air. Jadi kamu kira-kira aja. Setelah terkena tangan atau apa. Jangan lupa cuci pake sabun ya guys. Atau better kalian pake sarung tangan. Itu buat hama ulat. Nah ini aku pengen ngeliatin ke kalian kalau hama nya kayak semut gitu-gitu ya. Nah ini aku pake ini. Nah ini aku taro di Furadan. Gak ada tempatannya. Pake toples kue deh. Jadi kita ambil sejumput aja. Kecil aja. Sejumput tangan gitu. Kita taro tapi jangan terkena tanamannya. Di sekitar-sekitar potnya aja. Tinggir-pinggirannya. Tempat semut-semut gemes itu bermain. Dikit aja. Biar dia gak main-main. Tuh udah dikit banget. Nah itu contoh. Hama semut. Yang mengganggu. Ketenteraman hidup Alokasia Amazonica. Ada satu lagi. Yang mempengaruhi kebahagiaan tanaman-tanaman ini. Adalah misting. Tetetetetet. Aku akan misting mereka. Ini sejenis. Kalau untuk manusia spanya. Karena ke daun. Biasanya kita siram itu kan cuma ke tanamannya. Ke tanahnya. Media tanamnya segala macem. Nah dia harus diberikan kebahagiaan. Dengan daun-daunnya di misting guys. Oke. Ini aku misting guys. Pake air biasa aja sih. Tapi suka ada netizen yang baru-baru kasih tau. Katanya pake serum. Pake serum bisa juga kayaknya ya. Nah ini salah satu tips juga dari aku. Dan aku juga dapet banyak masukan juga dari temennya Stizen. Jadi saat kita merawat tanaman. Supaya tumbuh subur dan rimbun. Adalah dikasih air bekas cucian beras. Sebenernya ini udah lama banget sih. Dan ternyata memang karena mengandung banyak sekali kandungan mineral. Nah ini aku pengen coba siram pake air bekas cucian beras. Nah ini keladi aku baru banget pindah nih. Jadi dia masih agak lemes. Mau dong kasih masukannya temen-temen. Kira-kira biar gak lemes gimana. Kemarin sih abis di repotting aku kasih B1. Nah ini katanya bagus untuk keladi nih air buangan beras. Jadi aku taruh di Caladium dan kawan-kawannya. Wah hama semutnya banyak banget disitu gila. Guys tadi aku kasih yang anti semut tuh. Aku kasih furadan. Tuh liat dia pada kepanasan tuh pada keluar semutnya. Banyak banget. Yang kedua cara rawat tanaman supaya tumbuh subur adalah. Katanya lagi dikasih mecin guys. Jadi ternyata tanaman-tanaman ini juga generasi mecin. Katanya sih cuma sekitar 1-2 gram ya. Dengan sedikit air. Aku sih ngira-ngira aja sih guys. Nih aku kasih sedikit ya. Seginilah. Jalan-jalan semakin banyak semakin oke mecinnya. Nih aku aduk. Ini air biasa. Air putih biasa aku aduk. Nah ini katanya dia tuh ada natriumnya ya. Kadar natriumnya. Jadi dia tuh cocok untuk tanaman-tanaman yang merasa kekurangan air. Dia butuh banyak asupan air. Nah ini cocok. Mungkin seperti kayak lidah mertua. Iya. Kenapa ya namanya lidah mertua ya? Nih yang ini nih. Coba kita siram ya. Tes. Guys bisa kasih tau gak sih ketikam kenapa dia dinamakan lidah mertua. Tapi dia bentuknya tajam. Apakah karena ada yang mertuanya galak gitu ya? Jadi dinamain ini lidah mertua aja tajam. Nih kita siram. Biar dia banyak dapet asupan gizi. Ini juga nih waru nih kita kasih. Wari-wari gata. Nah ini nih dia jadi subur nih guys. Karena aku kasih asupan mataharinya banyak. Pas di dalam dia lemes. Sepertinya dia adalah makhluk matahari. Nah jadi kalian bisa selang-seling aja. Kadang-kadang air bekas cucian beras. Kadang-kadang air bekas mecin gitu. Dan ternyata aku bisa merasakan hasilnya guys. Mereka pada melahirkan. Pada beranak nih. Ini ada baby-babynya. Jadi pada subur semuanya. Ayo tanaman-tanaman generasi mecin. Berkembanglah kalian. Kau makan mecin. Nah jadi kalau misalnya kita habis repotting guys. Katanya lebih baik dikasih B1. Pupuk gitu. Takarannya itu sekitar setengah tutup botolnya. Dimix sama air satu galon. Jadi kira-kira satu ember air ini. Nah ini kan aku baru repotting nih. Yang ini nih. Snow white yang putih. Aku seneng banget loh ini. Ini ada dua. Tapi dimix jadi satu. Nah ini dia agak-agak stress nih. Kayaknya masih lemes. Ini aku pengen kasih deh kayaknya. Jadi aku kasih setengah tutup botol. Kau keladi white Christmas. Kau harus tumbuh subur dan bahagia. Jangan lemes kayak belum makan. Aku kasih B1. Nah sudah. Jadi kalau bisa. Untuk pupuk tempatannya beda lagi. Untuk siram air biasa tempatannya beda lagi. Untuk yang ngusir hama juga tempatannya harus beda-beda. Gitu guys. Nah sekarang kita masuk ke. Memperbanyak tanaman. Ini cocok banget untuk kalian yang pengen memulai usaha. Karena aku sebagai pecinta tanaman. Aku tuh saking cintanya aku pengen koleksi semuanya. Jadi setiap malam aku selalu kepoin all shop, all shop Instagram. Lihat story-nya mereka. Dan aku selalu cari yang aku belum pernah punya. Dan aku pengen beli. Nah jadi itu untuk satu orang. Seperti aku. Gimana dengan banyak orang yang lagi pada dirumah aja. Dan lagi cinta-cintanya sama tanaman. Dan ini jadi peluang usaha besar untuk kalian. Untuk memulai usaha tanaman. Untuk memulai usaha tanaman. Kalian juga bisa yang kayak bikin all shop gitu. Terus udah gitu. Kalian mungkin bisa jalan ke tempat yang murah-murah. Kalian foto-fotoin. Bisa jual ke temen-temen terdekat dulu. Nanti lama-lama jadi nyebar. Jadi banyak. Sama satu lagi. Kita bisa memperbanyak tanaman guys. Jadi ini adalah beberapa tanaman. Yang bisa kalian perbanyak. Jadi kalian bisa bikin semacam nursery gitu. Contohnya adalah lidah mertua. Lidah mertua ini paling gampang banget. Jadi kalian tuh bisa tinggal potong aja. Di batang yang kalian mau. Cepret dipotong. Kalau untuk ditaruh di tanah. Kalian taruh aja fungisida di bawahnya. Supaya gak ditumbuhi oleh jamur. Atau hal-hal lainnya. Terus udah gitu kalian langsung pantek ke tanah. Ditancepin aja ke tanah. Abis itu kalian juga bisa taruh di air. Jadi teknik propagasi. Nah satu lagi yang aku juga jalankan adalah teknik propagasi janda bolong. Kalau untuk janda bolong ini gampang banget. Tinggal cari aja nih bagian yang seperti ini nih. Nanti dia bakal tumbuh-tumbuh tuh. Akar-akarnya. Nih bagian-bagian yang seperti ini tinggal dipotong. Kayak gini. Set! Buku-bukunya. Ini dia untuk aku memperbanyak tanaman-tanaman. Hai! Sekarang aku pengen bahas ke kalian teknik propagasi. Apa itu propagasi? Nah setau aku adalah teknik membuat tanaman baru dari tanaman yang sudah ada. Nah ini aku sering banget bikin untuk di rumah. Bentuk-bentuk seperti ini tuh cantik untuk aku taruh di kayak kamar mandi. Atau di ruangan-ruangan kamar. Atau di dapur mungkin. Itu bagus banget. Aku paling seneng dan aku sudah membuktikannya dengan si janda bolong ini. Aku udah bikin banyak. Nanti kalian lihat dari yang aku contohin potongan tadi. Dia nanti akan tumbuh seperti ini nih. Akar-akar baru. Nah ini dia akan tumbuh akar-akar baru. Nanti kalau dia udah banyak akarnya. Dia udah siap. Dia bisa langsung ditaruh di pot yang dikasih media tanam. Tapi kalau mau langsung sebenarnya bisa juga. Tapi emang kayaknya sih aku lebih prefer ditaruh di media air. Karena nanti dia langsung kayak banyak gitu loh langsung subur. Kan aku bandingin waktu itu di dua tempat. Satu di tanah, di pot gitu. Satunya di sini lebih ngebut yang ini pertumbuhannya. Tuh dia banyak baby-babynya yang baru-baru tuh. Tuh baby-babynya. Nah kalau yang ini namanya siri gading ya kalau nggak salah ya. Siri gading ini bisa dipotong di bagian manapun nih. Kalian bisa lihat nih di sini nih. Nih aku biasanya potong di bagian sini. Udah tinggal dimasukin aja di air. Kalian harus cek juga ya karena ada beberapa tanaman yang mungkin bisa beracun gitu ya. Jadi nggak boleh bergabung sama tanaman lainnya. Kalau ini singonium susu. Jadi jenis singonium juga bisa dimasukin ke air. Kalau ini janda bolong. Terus kalau ini lidah mertua juga bisa. Jadi dia bisa langsung ditancapin ke tanah. Bisa juga di media air. Nanti setelah sebulan dua bulan dia akan tumbuh nih akarnya nih. Jangan lupa juga untuk kalian ganti airnya seminggu sekali. Karena takut jadi sarang nyamuk. Dan selain itu ya jauh dari hama juga. Periksa juga kadang-kadang suka ada hama keong juga guys. Nah ini katanya kuping gajah juga bisa diperbanyak juga. Ada tekniknya nanti mungkin di vlog berikutnya. Mudah-mudahan aja semua informasi aku bermanfaat buat kalian semua. Nah sekian tadi tips dari aku untuk memperbanyak tanaman. Siapa tau aja bisa jadi ladang usaha baru kalian di tengah pandemi ini. Karena memang tanaman itu lagi sangat digemari. Dan banyak banget yang mencari. Dan kadang-kadang mereka rela membayar mahal. Demi menemukan tanaman-tanaman yang menurut mereka indah. Karena kadang antara tanaman itu beda. Bentuknya kan beda-beda. Jadi sebenarnya mereka punya nilai daya jual tersendiri yang bisa menarik. Yaudah sampai ketemu lagi di vlog Titi dan Tian selanjutnya. Kasih tau juga di komen kira-kira nextnya kalian pengen aku nge-vlog apa sih. Ditunggu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.